Sekolah menengah atas, kelas 12 menjalankan ujian nasional berbasis komputer. WNBK untuk tingkat SMA ini berlangsung selama 4 hari ke depan hingga 13 April 2017. Kita akan bergabung dengan Anissa Rahman dan juga Nadine Utomo untuk laporan langsung dari Makassar dan juga Bandung. Saya akan menyapa Anissa terlebih dahulu. Anissa, bagaimana jalannya WNBK di kota Makassar? Ya, ini di hari pertama pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer. Hari ini para siswa tengah menjalani ujian untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan di Sulawesi Selatan sendiri, ujian ini diikuti oleh 47 ribu siswa dari 682 sekolah. Dan salah satu sekolah yang saat ini tengah menjalani WNBK ini adalah di SMA Negeri 21, kota Makassar. Dan jalannya WNBK di SMA 21 Makassar ini tadi dipantau langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo pada sesi pertama. Dari 485 siswa yang harusnya mengikuti ujian pada hari ini, ini berkurang tiga karena satu siswa sakit dan dua lainnya sudah tidak aktif. Sementara untuk satu siswa yang sakit ini nantinya akan diikutkan pada ujian susulan yang recaranya akan dilaksanakan pada tanggal 18 dan juga tanggal 19 April mendatang. Tadi di ujian sesi pertama yang ini pada pukul 7.30, ujian nasional berbasis komputer di SMA Negeri 21, kota Makassar ini sempat terkendala karena adanya pemadaman listrik begitu namun hal tersebut tidak berlangsung lama dan ujian dapat kembali dilanjutkan dan para siswa juga tidak mengulang dari awal karena sebelumnya ujiannya sudah tersimpan dalam UVS. Selain itu untuk mengatasi hal serupa, pihak sekolah juga telah menyiapkan dua buah genset dan satu server cadangan. Selain di SMA Negeri 21 Makassar yang sempat terkendala oleh pemadaman listrik begitu kendala-kendala yang lainnya juga sempat terjadi di SMA Negeri 1 Makassar. UNBK di Makassar sempat terkendala akibat beberapa komputer siswa yang sempat mengalami error dan tiba-tiba mati begitu. Akibatnya siswa pada sesi satu dan sesi dua di SMA 1 Makassar ini harus menunggu lebih dari satu setengah jam untuk memulai ujian. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak sekolah terpaksa menggunakan beberapa komputer cadangan agar ujian nasional berbasis komputer ini dapat dilaksanakan. Menangkapi beberapa kendala yang terjadi di beberapa sekolah, Kepala dari Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Irmanya Similpo, menyatakan bahwa apabila ada kendala yang tidak dapat diselesaikan dalam satu sesi, maka ujian akan diikutkan pada ujian susulan yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 April mendatang. Ani. Baik Anissa, terima kasih atas laporan Anda. Saya akan menyapa Nadine. Nadine, bagaimana UNBK di SMA Negeri 5 Bandung dan juga SMA Negeri 2 Indra Mayu? Ya, ini pelaksanaan hari pertama ujian nasional berbasis komputer di SMA Negeri 5 Bandung berjalan lancar sebanyak 416 siswa mengerjakan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mereka dibagi dalam dua periode waktu, yaitu sesi pertama pukul 7.30 hingga 9.30 dan sesi kedua 10.30 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat. Fasilitas yang disediakan oleh sekolah yaitu 220 unit komputer, juga ada kamera pengintai atau CCTV bagi para guru agar dapat memonitor bagaimana berjalannya ujian nasional berbasis komputer ini. Pihak sekolah menyatakan bahwa tahun ini akses ke server pusat berjalan normal karena tahun lalu sempat terjadi koneksi down atau tidak sinkronnya jaringan internet sekolah dengan jaringan internet pusat. Sementara itu sebelumnya siswa sudah dipersiapkan dengan menjalankan simulasi sebanyak 3 kali dan juga pra-UN, dua kali dengan jumlah soal dan jadwal dari Kementerian Pendidikan. Sementara itu, Ani, ratusan siswa dari SMA Negeri 2 Indramayu terpaksa melakukan ujian nasional berbasis komputer di SMKN 1 Indramayu. Hal ini dikarenakan terbatasnya fasilitas komputer di sekolah asal mereka sehingga sebanyak 289 siswa terpaksa melaksanakan ujian nasional di sekolah yang berjarak 3 km dari sekolah asal mereka. Mereka mengerjakan mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dibagi dalam 3 periode waktu. Sementara itu, target dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu menyatakan bahwa 100% sekolah harus memiliki fasilitas untuk melaksanakan UNBK namun sekolah SMA N2 Indramayu tidak dapat melaksanakannya karena terbatasnya fasilitas dan anggaran. Sekolah menyatakan bahwa biaya dari satu unit komputer ini sebesar 5 juta rupiah. Sementara itu, ujian nasional berbasis komputer dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 10 hingga 13 April dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris serta mata pelajaran pilihan jurusan lainnya. Ani. Baik Nadine, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Nadine Utomo melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat dan sebelumnya ada Anissa Rahman di SMA Negeri 21, Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak teman-teman. Sementara itu pelaksanaan tugas, Gubernur DKI Jakarta, Sumar Sono pagi tadi meninjau ujian nasional berbasis komputer di SMA Negeri 3, Setia Budi, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya, Sony memastikan UNBK bebas dari kebocoran soal dan tidak ada gangguan pemadaman listrik. Setibanya di SMA Negeri 3, Jakarta, Sony langsung memberikan instruksi di depan para murid dan guru yang melaksanakan UNBK di tingkat sekolah menengah atas. Sony menegaskan pelaksanaan UNBK tingkat SMA di Jakarta bebas dari bocoran soal karena setiap siswa yang duduk bersebelahan diberikan soal yang berbeda. Terkait pengadaan listrik, PLT Gubernur ini mengaku telah berkoordinasi dengan PLN untuk tidak terjadi pemadaman saat UNBK berlangsung. Minimnya sarana dan prasarana komputer yang ada di sekolah ini juga membuat pelaksanaan UNBK dibagi menjadi tiga gelombang. Itu idealnya, tapi di sejumlah sekolah mungkin bisa diminginkan satu komputer dua orang, satu komputer tiga orang. Saya kira itu yang fakta yang kita harus hadapi, karena itu kebutuhan ke depan di program yang tahun ini, jumlah komputer yang tersedia harus sama dengan jumlah komputer murid. Jadi artinya satu orang, satu komputer. Tapi hari ini masih rata-rata satu sampai tiga. Menurut saya akan kami lanjutkan dengan informasi Menteri Perhubungan berharap.